Masyarakat Indonesia percaya kalau mau masak dengan tembikar dan kayu bakar bisa membuat cinta rasa makanan semakin sedap. Setuju nggak, Femmes? Iya dong, buktinya kalian masih mencari menu makanan yang dimasak secara tradisional, kan? Kayak kudapan yang bisa kalian jumpai ini di Padang Panjang, Sumatera Barat. Bika, kudapan yang banyak diincar oleh para wisatawan. Biasanya sih dikenal dengan sebutan Bicata Lago. Ada dua jenis Bicata Lago, Femmes, orisinil dan gula merah. Kedua adonannya berasal dari campuran tepung beras, gula, dan kelapa parut. Lalu adonan dituang ke dalam belango yang sudah dialasi daun pisang. Tutup dengan belango lain yang sudah diisi kayu bakar. Femmes, kayu yang dipakai sebagai bahan bakar ini nggak boleh sembarangan. Harus memakai kayu jenis kayu manis, supaya mengeluarkan asap saat dibakar. Rasa Bika juga jadi lebih nikmat tuh. Satu belanga atau belango ini bisa menampung hingga tujuh bika dalam sekali masak loh. Rasa Bicata Lago manis dengan tekstur yang kering dan lembut. Perpaduan yang pas antara tepung beras dan kelapa. Apalagi makannya ditemani kopi panas. Wih, lemak bana. Di pasar Bukit Tinggi, kalian bisa menjumpai aneka jajanan khas Minang. Misalnya, pisang kapit alias bakar yang disajikan dengan enting kelapa. Hampir mirip dengan bika tadi, Femmes. Kudapan ini juga enak disajikan saat hangat. Jenis pisang yang digunakan pisang kepok. Karena rasanya manis dan teksturnya tidak mudah hancur saat dibakar dan dibipihkan. Proses pembakaran hanya beberapa menit, Femmes. Cukup sampai pisang berubah warna dan empuk. Lalu pipihkan dengan papan. Nah, proses ini disebut dengan kapik alias jepit sesuai dengan namanya. Saat disajikan, pisang ditambahkan entin atau kelapa sangrai yang dicampur dengan gula aren. Bisa juga kok dipakai sebagai isian dadar gulung atau kue manis lain. Kalau berkunjung ke Bukit Tinggi, jangan lupa cobain kudapan yang satu ini ya. Harganya juga nggak mahal. Hanya beberapa ribu rupiah aja kok. Hmm, enak.